Ayam potong tidak layak konsumsi beredar di Kulon Progo, Yogyakarta. Di antaranya berupa daging ayam yang dijual dalam kondisi sudah busuk. Hal ini terindikasi dari warna, tekstur dan aromanya. Namun penjual berkeras, daging ayam seperti ini sudah biasa dijual dan masih bisa dikonsumsi. Tim gabungan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan serta Dinas Perindustrian Perdagangan temukan peredaran pangan tak layak ini saat gelar inspeksi di sejumlah sentra penjualan. Sebagai tindak lanjut, petugas berikan surat hasil pengawasan dan berikan peringatan pada pedagang. Sementara di Jambi, antisipasi pangan ilegal salah satunya berlangsung dengan intensifkan pengawasan peredarannya. Di antara hasilnya, petugas menyita 3,4 ton daging celeng atau daging babi hutan yang akan dioplos dengan daging sapi. Jumat siang, daging babi hutan ini dimusnahkan. Polisi telah tetapkan pemilik daging sebagai tersangka. Selain ini masih satu orang tersangka atas sama Pak Simbolon, laku pemilik dari daging babi olahani. Ancaman hukuman menurut nondam pas satu tahun 2014, lima tahun. Bang, sudah diketahui belum ini oplosan atau memang murni daging babi? Ini akan kita uji lab dulu. Sementara seorang sekitar dengan Dinas Perdagangan Kota Jambi, ini uji lab di Bogor. Upaya pengoplosan daging babi hutan dengan daging sapi ini terungkap dari pengembangan temuan-temuan sebelumnya. Sabtu pekan lalu, petugas menggerebek rumah pemotongan sekaligus gudang penyimpanannya di kawasan Kota Baru Jambi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.